Pemirsa kebijakan pembatalan calon jemaah haji tahun 2020 membuat ratusan jemaah haji asal kota Sukabumi gagal berangkat kemenang kota Sukabumi akan mengembalikan biaya pemberangkatan calon jemaah haji Kementerian Agama Kota Sukabumi mencatat sebanyak 253 calon jemaah haji kota Sukabumi gagal melakukan ibadah haji pada tahun 2020 Para calon jemaah haji ini rencananya akan diberangkatkan pada 25 Juni mendatang namun semua batal berangkat setelah Kementerian Agama secara resmi memutuskan ibadah haji ke Tanah Suci tahun 2020 ditiadakan atau ditunda Kebijakan ini diambil karena pemerintah harus mengutamakan keselamatan jemaah di tengah pandemi COVID-19 Penundaan itu berdampak kepada daftar tunggu untuk calon jemaah haji yang bertambah 1 tahun dari semula 17 tahun menjadi 18 tahun Kementerian Agama meminta jemaah haji yang keberangkatannya ditunda ke tahun 2021 untuk memperbaharui kembali paspor miliknya Dalam waktu dekat juga akan ada sosialisasi langsung karena memang ini berkaitan dengan dokumen dan pengembalian pelunasan Jadi dari keputusan Menteri Agama yang tadi disebutkan nomor 494 tahun 2020 itu bahwa jemaah haji berhak untuk mengambil pelunasan apabila dalam tahun ini tidak jadi diberangkatan Sementara calon jemaah haji asal Kabupaten Sukabumi sebanyak 1.621 jemaah gagal berangkat ke Tanah Suci tahun 2020 Hingga kini para jemaah haji pun harus menunggu 1 tahun untuk diberangkatkan Budi Setiawan, Bandung TV